where i'm going isn't far, but in case i go, no need to be stressed, gotta take it home, it's there i really miss the shade of blue, blue blue, just take it slow pagi ini, jam setengah tujuh, ini aku lagi otw ke stasiun, tumben banget, aku gak telat and i cannot be more excited because i can see my best friend in just 8 hours it takes almost 8 hours to arrive in bandung, it's gonna be a very long journey, so enjoy ini aku mau sarapan dulu, karena jadwal keretanya pagi, jadi udah pasti gak sempet sarapan sebenernya tuh aku paling gak suka perjalanan pagi karena struggling banget bangunnya tapi mau gimana lagi, jadwal kereta ke bandung tuh cuma ada 2, yang pagi dan malem banget jadi yaudah aku pilih yang pagi kita из second-lantias, kaki independerian pagi, albo tak ngambi, langan turin aku nikmai TIME selamat menikin aku gak kalah aku 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 kan emang udah niat first stop kita mutusin buat pergi ke say sapi lamalera karena aku udah lapar banget dan katanya say sapi ini tuh cukup enak so it will be worth to try gak ada lagi gak sih selain ini enak banget ya kita lagi makan ya say sapi apa lamalera ini say ayam sambal mata ini kecobrang ini say sapi sambal laut luar nasinya satu setengah tuh udah pake ditumpuk ya enak sumpah di ICU ini jantung deh sekarat deh setelah makan kita mau lanjut ngopi dan ini kita ngopi dan ini kita ngopi dan ini kopinya dium maju karena biar ngobrolnya bisa lebih lama ini enak sih paling enak ini soalnya ada gini ya ini enak harus berapa jam banget tahan ya pos friend eh bentar deh ngomong-ngomong sahabat aku ternyata belum aku kenalin ke kalian dia namanya Nida dan cantik ya hai aku dari tadi gak di film-film iya iya nih sebal ipan sos banget habis beli parfum kita mutusin buat ke gang nikmat katanya tempat ini lagi hits banget di Bandung jadi aku kepo ada apa aja di dalam let's see pas masuk ke dalam ternyata tempatnya bagus banget aku suka sih tempat yang kayak gini event agak sedikit rame tapi gak masalah disini tuh jual banyak barang-barang yang lucu dan estetik selain itu banyak room dekornya juga dan ada fotograms jadi nanti aku akan foto sama Nida dan yang menariknya ada tempat makan juga bisa makan di dalam store atau di luar jadi nanti kita lihat ya menu makanannya apa aja disini juga jual notebook jadi bisa buat journaling event menurut aku harganya cukup price tapi aku suka desainnya sih jadi kayak vintage gitu kayak vintage gitu sekarang waktunya pesen makan katanya sih yang best seller disini ayam gulung isi telur asin jadi ya udah aku mau coba pesen itu dan semoga rasanya beneran enak kita mulai suka di sini kita mulai tengok tebe jangan kan itu kita selamat menikmati 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 selamat menikmati